Wuhuuu buruk kalian pun sudah bahas tentang virus corona apa itu virus corona dan bagaimana kita akan mencetak tapi kali ini misalki akan bahas tentang bagaimana virus corona ini menyebar dengan kita seluruh dunia virus corona virus corona seperti apa sih? coba lihat virus corona ini berbentuk bulat dan dia menjadi 5 kosa kemudian dia berdiameter 100 hingga 120 nanometer jadi apapun kalian melihat dengan kasat mata itu tidak akan terlihat tapi apabila kalian melihat menggunakan mikrosio dia akan terlihat saat ini kita biasanya menyebutnya dengan covid-19 covid-19 itu sebetulnya adalah singkatan peningkatan dari apa? peningkatan dari corona virus disease berbicara tentang penyebaran virus corona ini tentunya kita akan bahas virus-virus yang lain yang sudah menyebar di tahun-tahun sebelumnya di seluruh dunia ini nah kalian sudah mendengar apa yang namanya demam? ya demam itu biasanya sering terjadi pada kita bahkan dari kecil hingga kita besar pun sering mengalami demam demam itu biasanya disebabkan oleh sebuah virus nah kemudian demam ini juga biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami flu atau influenza nah kalian tentunya tahu influenza itu terjadi karena adanya virus masuk ke tubuh kita nah jadi apabila kita mau bahas tentang virus corona ini tidak jauh beda dengan virus influenza tapi apa yang membedakannya hingga membuat virus corona ini menjadi jauh lebih kuat jauh lebih ganas hingga susah karena kita menjadi sembuh dari virus ini berbicara tentang sejarah corona tentunya kita akan bahas tentang virus influenza karena virus influenza ini sama dengan virus corona tapi apa yang membedakannya dari kita pertama kita bahas dulu tentang virus influenza virus influenza virus influenza adalah virus yang biasanya terjadi pada kita jadinya kapan biasanya terjadi pada kita jadinya menuju ke tubuh kita biasanya sudah siap kita berjumpa terus-jadinya sehingga ketika virus ini datang kita dengar mungkin itu kita akan dengar mudah tetap tumbuh tetapi menurut penelitian virus influenza ini dari 20 sampai 40 tahun biasanya memakai perubahan menggunakan apa yang terjadi selama 20 sampai 40 tahun virus ini menjadi jauh lebih ganas dan menjadi jauh lebih ganas dan menjadi jauh lebih ganas sehingga virus ini akan menjadi lebih kuat apabila masuk ke dalam tubuh kita virus influenza ini pernah terjadi pada sektor hewan virus influenza ini akan masuk ke dalam tubuh sektor hewan hewan penyakit virus influenza yang masuk ke dalam tubuh dia akan bergantung dengan virus yang lain sehingga membuat virus influenza ini jauh lebih ganas sehingga virus ini jauh lebih kuat coronavirus nah virus yang mengganas ini apa sih kejalanya? kejalanya hewan tersebut menjadi demam kiri kemudian matanya berair kemudian akan flu nah pada keadaan seperti ini hewan yang sedang sakit kemudian ada datang seseorang mendekati hewan tersebut maka virus ini akan cepat melenggar atau memakai orang tersebut pada zaman modern ini musia sentuhnya sering salpeterdian dari satu tempat ke satu tempat lain di keadaan tersebut bahkan mereka berkelihurnia kemudian menyebabkan penyebaran virus ini tersebut tetap mengetahui negara sakit baik kemudian terjadi di jalan penasaran apabila ada satu manusia batu kemudian ketika dia batu dia berkepatan dengan seseorang atau benda yang ada di sebelahnya percikan air yang keluar dari kiri itu akan terkenal kemudian sehingga virus yang asalnya ada pada turun ini menjadi dia berkebut kemudian tahun 2003 ada seorang dokter yang berasal dari kina kemudian dia sampai di tempat ke bawah pada saat dia sampai di tempat ke bawah tapi dia tidak menyadari bahwa ternyata dia itu sedang sakit dikarenakan ada virus yang berasal dari hewan yang sedang sakit juga karena dia tidak menyadari itu dia menyebarkan virus terhadap tamu yang hadir pada saat itu dan tentunya jelasnya para tamu itu berasal dari negara-negara lain nah pada saat tamu tersebut pulang kembali ke negara-negara masih tentunya para tamu juga sudah menyadarkan virus tersebut ke negara-negara masih tetap pada tahun tersebut pada tahun 2003 pemerintah melakukan kesiagaan yang cukup cepat karena pada saat itu banyak sekali penerbangan-penerbangan yang dibatalkan selamat menikmati